Pemisah bagi masyarakat perkotaan yang hobi bercocok tanam, persoalan lahan biasanya menjadi kendala. Namun di Kota Bandung, pemisah ada satu kawasan yang cukup berhasil memanfaatkan konsep urban farming atau pertanian perkotaan, yaitu bercocok tanam dengan memanfaatkan jalur aliran sungai. Minimnya lahan di daerah kawasan padat penduduk tidak menyerutkan warga RW 04, Kelurahan Pajajaran, kecamatan Cicendo, Kota Bandung untuk bercocok tanam. Dengan memanfaatkan jalur aliran sungai, berbagai varitas tanaman herbal dan tanaman produktif seperti tanaman buah-buahan dan sayuran berhasil dibudidayakan warga. Dengan konsep urban farming atau pertanian perkotaan, warga bercocok tanam di atas sepanjang aliran sungai Citepus dan Cilimus, Kota Bandung. Sedikitnya ada 13 titik paranggong atau tempat bercocok tanam bagi warga. Beragam tanaman seperti cabai rawit, jahe merah, salada merah, dan berbagai jenis tanaman produktif lainnya berhasil dibudidayakan oleh warga. Menurut Billy Edi Sugandi, selaku Ketua Pemuda, ide bercocok tanam di atas aliran sungai berawal dari program pemerintah Kota Bandung pada tahun 2014 untuk menggalakkan konsep urban farming. Minimnya lahan di kawasan RW 04, Kelurahan Pajajaran, memaksanya untuk memanfaatkan lahan di atas aliran sungai. Suadaya masyarakat membangun suatu daerah, menjadikan suatu penghijauan yang sangat indah dan asri untuk menghindari dari sampah dari aliran sungai Cilimus. Karena kebetulan dari aliran sungai Cilimus ini, kita ketiban dari puluk ke hilir. Menurut Rohana, salah seorang warga, adanya kampung berkebun di wilayahnya cukup bermanfaat bagi warga. Selain bisa menyediakan tanaman obat untuk keluarga, juga membuat lingkungannya tampak terlihat lebih asri. Memotivasi warga untuk kebutuhan sehari-hari juga, dan juga untuk menambah lingkungannya hidup gitu. Ada penghijauan, dan kami juga di sini mungkin, ini sebagai kami dari PKK, khususnya PKK Kelurahan, ini Alhamdulillah kami punya toga tanaman obat keluarga, khususnya PKK Kelurahan Pajajaran. Dengan adanya kampung berkebun, warga berharap selain bisa membantu dalam upaya penghijauan di kawasan perkotaan, diharapkan juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata berupa agrowisata bagi para wisatawan domestik mancanegara.